bongkidoi sakit tapi asik belusukan di belantara amazon bagian ke-13 bongkidoi adalah komunitas terjauh dari perukinosa senyora usiliadora manikore amazon brazil tempat saya bekerja dulu letaknya jauh menembus jantung pedalaman amazon kalau diterjemahkan nama itu artinya baik tapi sakit entah mengapa orang memberi nama seperti itu mungkin karena begitu jauhnya dan betapa terpencilnya tempat itu untuk mencapai komunitas ini kami harus melewati sungai brawarawa yang masih satu dengan danau kapana granji rutinnya berkelak-kelok diantara pepohonan karena itu butuh waktu yang lama untuk mencapai komunitas ini hanya ada lima kepala keluarga yang tinggal di komunitas kecil ini mereka masih memiliki kekatan keluarga atau hubungan darah meskipun berjumlah kecil mereka juga adalah umat Allah yang wajib saya kunjungi jarak yang jauh dan waktu tempuh yang lama bukanlah masalah bagi saya mereka memiliki satu kepala kecil berbentuk rumah panggung yang belum selesai dibangun dinding papan pintu dan jendela belum terpasang juga ada juga sebuah sekolah dasar sekolah itu hanya punya satu ruang kelas dan seorang guru muridnya juga hanya 11 orang tetapi dari kelas yang berbeda mereka semua belajar di kelas yang sama dengan guru yang sama dan pada waktu yang sama pula mereka duduk berkelompok sesuai dengan tingkatan kelas gurunya akan bergilir menyajikan materi kepada setiap kelompok saya kagum pada guru itu dia seorang yang berdedikasi dan rela meninggalkan keluarganya yang tinggal di komunitas lain dan mengabdi di tempat terpencil itu seminggu sekali ia mengunjungi keluarganya dari Senin hingga Jumat dengan sabar ia mengajari murid-muridnya kesebelas anak murid itu juga patut diajungkan jempol keterpencilan bukan alasan untuk tidak mempersiapkan masa depan mereka bersekolah dalam keterbatasan fasilitas dan hanya bersama seorang guru mereka memiliki keinginan untuk menginyam pendidikan bukankah itu pintu masuk untuk ke dunia yang lebih luas? Bongkidoi memang satu komunitas yang terisolir tetapi bagi saya ini adalah komunitas yang menyenangkan disana saya boleh menghirup udara segar yang tidak terkontaminasi polusi telinga saya dimanjakan oleh suara kicauan burung dipadu dengan desiran angin yang menaruh pada daunan tidak ada suara bising kendaraan bermotor atau bunyi musik yang keras alam juga sudah menyediakan banyak hal untuk kelangsungan hidup ikan, binatang buruan, hasil hutan dan kebun sangat cukup untuk makanan sehari-hari maka tidak berlebihan kalau saya bilang bahwa bongkidoi adalah surga yang ada di bumi mungkin bagi orang yang sudah mapan dengan kehidupan kota mereka akan merasakan sakit ketika mendengar tentang bongkidoi karena jauh, terpencil, dan melelahkan dalam perjalanan namun setelah tiba disana saya justru merasakan yang sebaliknya bongkidoi memang berarti baik tapi sakit bagi saya bongkidoi berarti sakit tapi asik terima kasih